Hai teman-teman, Assalamualaikum Kali ini saya mau share ke kalian Gimana cara bikin cemilan imut-imut Seperti ini Ini bikinnya gampang banget Bahannya juga gampang banget Kalian bisa dapatkan di pasar Juga ada Yuk sekarang kita langsung ke cara membuatnya Oke teman-teman Ini pertama kita menyiapkan bumbunya dulu Ada bawang merah Bawang putih Kemudian dua bumbu ini Akan kita haluskan dulu Ini saya pakai chopper ya Kalian juga bisa menggunakan cobek Untuk menghaluskan Oke ini dua bumbu ini Saya haluskan cukup kayak gini aja teman-teman Tidak perlu sampai yang halus banget Sudah Kalau sudah seperti ini Sekarang kita masukkan Bahan yang selanjutnya Nih kayak gini aja ya Dia cincang kasar aja Berikutnya Ini saya mau menambahkan tahu Jadi bahan utama untuk bikin cemilan kali ini adalah Tahu Kemudian berikutnya Saya memasukkan daun bawang Ini makin banyak daun bawangnya makin enak teman-teman ya Berikutnya saya sini tambahkan wortel yang sudah saya parut Ini biar cemilan ini Kalau buat anak-anak itu jadinya tambah sehat Berikutnya teman-teman Ini saya memasukkan telur ayam Untuk satu resep ini Saya pakai telur ayamnya Dua butir Nah sekarang waktunya kita ngasih bumbu ya Ini cuma saya kasih garam Kemudian Ini Kaldu bubuk Boleh pakai rasa jamur Ayam Sapi ya Suka-suka aja Berikutnya Saya tambahkan sama lada bubuk Biar tambah enak Nah berikutnya ini yang terakhir teman-teman Tepung terigu Saya untuk di resep ini Cuma pakai Dua sendok makan tepung terigu Tepung terigunya Biasa ya pakai merek segitiga biru aja Bisa Tepung terigu protein sedang Oke ini kita tutup Dan ini akan kita haluskan lagi Sampai Tahunya tadi halus Dan semua bahannya kecampur rata Nah ini teman-teman hasilnya seperti ini ya Saya lepas dulu pisaunya Ini dia adonannya Agak kental seperti ini Ini sudah selesai Sekarang adonan ini akan kita masukkan ke dalam cetakan Nah ini teman-teman saya sudah siapkan cetakan Bentuknya seperti ini ya Dan ini tinggal kita olesin aja Sama minyak makan Seperti ini Lakukan langkah ini sampai semua cetakannya selesai Kita oles dulu ya Oh iya saya mau ingatkan ke kalian Bahwasannya saya lagi mengadakan giveaway Hadiahnya ada cincin emas Ada gamis Ada jilbab Nah kalian cek aja info lengkapnya di description box video ini ya Siapa tau kalian beruntung mendapatkan hadiah Yang sudah saya sediakan Oke teman-teman ini saya lanjutkan ini dulu ya Olesin wadah sama minyak makan Oke teman-teman sudah selesai saya oles Sekarang adonannya Saya masukkan pakai sendok ke dalam sini Ini sekitar 1 sendok makan setengah ya Per cupnya Terus langsung saya susun di Apa namanya ini di kukusannya panci Terus pancinya ini sekarang Sedang saya panaskan airnya Jadi nanti ini Mau kita kukus Nah saya belum punya nama untuk Jajanan yang satu ini teman-teman Kalian tolong komen Bantu kasih nama untuk jajanan yang satu ini ya Ini sudah selesai Saya masukkan di cetakan Saya masukkan ke dalam kukusan Dan ini sudah proses mengukus Sekitar 15 menit Ternyata adonannya mengembang teman-teman Nah ini sudah sekitar 20 menitan Saya buka tutupnya Yang tadinya mengembang Dia jadi mengempis Saya dinginkan dulu Ini yang sudah saya dinginkan teman-teman Nah selanjutnya Langkah berikutnya Ini kita menyiapkan Putih telur Sama tepung panir Tepung panir itu yang kayak gini teman-teman ya Dia butirannya halus Ini saya kasih lihat kemasannya Seperti ini Nah sekarang yang kita lakukan Kita keluarin dulu Dari cetakannya Terus kita celupkan Ke dalam putih telur Seperti ini ya teman-teman Habis dicelup ke putih telur Kita baluri dengan Tepung panir tadi Yang sudah kita persiapkan Dan ini dia hasilnya Yang sudah saya baluri Dengan tepung panir Ini bisa kita simpan dulu Di dalam kulkas Kalau di dalam freezer Simpan dalam wadah tertutup Itu bisa tahan Sampai 1 bulan Teman-teman Tapi kalau misalnya Mau langsung digoreng Juga bisa Seperti ini Ini langsung saya goreng aja Biar bisa cepat Kasih lihat Hasilnya ke kalian Digoreng sampai dia Kuning kecoklatan ya Kalau sudah kuning kecoklatan Seperti ini Tinggal kita angkat Tiriskan Dan setelah itu Siap untuk kita sajikan Teman-teman Ini cocok banget Untuk ide jualan kalian Kalau kalian bingung Mau jualan apa lagi Jajanan yang satu ini Bisa kalian coba Terus kalian jual Terutama dijual Ke anak-anak sekolah Apalagi kalau ini Kalian kasih hiasan Yang menarik Buat anak-anak Pasti bakalan laris manis Dijual ke orang dewasa Juga bisa Ini untuk cemilan Atau untuk lauk makan Ini saya hiasinnya Pakai mayones Kayak gini teman-teman Kita kasih mayones Dihiasin yang cantik Kalau kalian mau Jual online Juga ini bisa loh Kalian susun Di dalam Mika Dalam kotak Mika Kalian isiin aja Berapa biji Kalian hitung lah ya Modal di tempat kalian Berapa Terus coba Kalian Jual secara online Promosi di facebook Atau di ig juga boleh Atau kalian Kalau tidak mau Ribet Ngejual Yang sudah digoreng Kalian jual aja Jajanan ini yang masih Dalam bentuk mentahan Yang dibekukan Teman-teman Jadi habis kita Baluri panir tadi Nah itu bisa kita Bungkus di mica Atau di dalam kotak Kontainer Atau toples Kalian bisa jual Yang mentahan Seperti itu ya Jadi kalian tidak Ribet Ngegorengnya Ini sudah selesai Teman-teman Saya hiasin Pakai mayonnaise Dan saus tomat Dan kalau kalian Mau jual ke anak-anak Dihiasnya kayak gini Jadi bentuk Wajah ya Smile Tuh anak-anak Pasti suka banget Oke teman-teman Selamat mencoba Resep kali ini Semoga Menginspirasi kalian Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan tonton juga Video-video Yang lainnya ya Terima kasih Ini saya mau Cobain dulu ya Saya juga mau kasih lihat Gimana tekstur Bagian dalamnya Ini dia Makasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax